Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 Akan menjelaskan materi tentang geometri non-Euclid Dari mata kuliah sejarah matematika Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Atin Warni MPD Anggota dari kelompok 6 yaitu Sri Lestari BR Bagariang Tarisko Zipratiri Vela Amalia Putri Wiwin Yasnifa Agnes Hanifa Wijaya Dan Yuliani Wulandari Dari kelas 2B pendidikan matematika FKIP Unsika Jadi disini kami membagi 6 subab atau 6 materi Yang pertama yaitu matematikawan Arab Yang akan dijelaskan oleh Sri Lestari BR Bagariang Yang kedua yaitu matematikawan Eropa Yang akan dijelaskan oleh Tariska Ozipratiwi Yang ketiga yaitu dasar geometri non-Euclid Yang akan dijelaskan oleh Vela Amalia Putri Yang keempat yaitu kelahiran geometri non-Euclid Yang akan dijelaskan oleh Wiwin Lalu yang kelima ada geometri hiperbolik Yang dijelaskan oleh Yasnifa Agnes Dan yang terakhir yaitu geometri eliptik Yang dijelaskan oleh Yuliani Wulandari Matematika Arab Bangsa Arab mengembangkan keiluman geometri Yang bersumber dari India dan Yunani di bidang matematika Mereka dikenal sangat luar biasa dalam mengungkap permasalahan matematika Terutama yang berkaitan dengan trigonometri Dan juga beberapa masalah yang tak terpecahkan dalam hal teori kesejajaran Salah satunya yang cukup populer adalah Omar Hayam Yang berasal dari Nisapur Yang sekarang menjadi Iran Yang hidup pada tahun 1048 sampai 1131 Omar Hayam ini mencoba untuk Membuktikan postulat kesejajaran Euclid Dengan hanya memanfaatkan Postulat yang pertama dari 4 postulat lainnya Yang dikemukakan oleh Euclid Dimana dengan menggunakan postulat-postulat tersebut Ia memberikan kejelasan mengenai teorema kesejajaran Euclid Berdasarkan pada birektangular kwadrilateral Satu tokoh matematikawan Arab lainnya Yang juga berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan bidang geometri Adalah Nasir Edin Yang hidup sekitar tahun 1201 sampai 1274 Hipotesisnya ini berkenaan dengan postulat kelima Euclid Hipotesisnya ini menuntunnya untuk menyimpulkan Bahwa jumlah sudut dari suatu segitiga adalah sama dengan 2 kali sudut siku Dan segitiga siku-siku merupakan setengah bagian dari suatu segi 4 yang dipotong mengikuti diagonalnya Matematikawan Eropa Beberapa matematikawan Eropa juga mencoba untuk membuktikan kebenaran postulat kelima Euclid Di antaranya adalah Yang pertama John Wallis Pada tahun 1616 sampai 1703 John Wallis adalah seorang profesor dari Oxford University Ia membuat pembuktian terhadap postulat kelima Euclid Berdasarkan aksioma To every figure there exists a similar figure of arbitrary magnitude Yang kedua yaitu C.S. Clavio Tahun 1573 sampai 1612 C.S. Clavio mencoba memunculkan model pembuktian baru terhadap hipotesis Euclid Berdasarkan teorema The Line Equidistant from a Straight Line Is a Straight Line Clavio menghasilkan hipotesis yang mirip dengan karya Nasir Edin Yang ketiga yaitu John Playfair Tahun 1748 sampai tahun 1819 John Playfair menciptakan postulat Playfair Dan mencoba mengkonstruksi postulat kesejajaran maaf Yang dikemukakan oleh Euclid agar lebih mudah dipahami Dan yang keempat ada Adrian Mary Legendary Pada tahun 1752 sampai 1833 Para matematikawan Eropa menggunakan pernyataan yang ekwivalen dengan postulat kelima Euclid Dalam pembuktian teori-teori mereka Walaupun selanjutnya terbukti teori mereka mengandung sebuah kontradiksi Playfair dan Legendary mengumumkakan suatu pernyataan yang ekwivalen dengan postulat kelima Euclid Yaitu jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah sama dengan dua kali sudut siku Pada aksioma kesejajaran disebutkan bahwa melalui suatu titik yang tidak berada pada satu garis yang diberikan Hanya akan ada satu garis yang sejajar Giro Lama Sakiri Giro Lama Sakiri adalah seorang profesor di Pavia University Ia dapat mempublikasikan keberadaan Euclid F. Omni Nevo Finicatus Dan mencoba membuktikan postulat kelima Euclid Sakiri menggunakan absurd method Dalam pengkonstruksian postulat kelima Euclid Hasil temuannya kemudian menjadi dasar bagi perkembangan geometri non-Euclid Sakiri kuadrilateral Suatu segi 4 PQRS Dimana sudut PRS dan sudut QSR merupakan sudut siku-siku dengan PR sama dengan QS Dan segmen garis RS disebut sebagai alas dan PQ disebut sebagai puncak Jadi, awal dari terbentuknya geometri non-Euclid Karena geometri Euclid memiliki kelemahan pada postulat kelima dari Euclid kedua Yang dikenal dengan postulat paralel atau kesejajaran Sehingga beberapa matematikawan menganggap bahwa postulat kelima Euclid bukan merupakan postulat Dan dibuktikan dengan keempat postulat lainnya Geometri non-Euclid ada dua macam Yaitu geometri hiperbolik dan geometri alitik 4. Kelahiran geometri non-Euclid Beberapa matematikawan membuat kemajuan tentang geometri Yang tahannya yaitu Ferdinand Karl Zweckhardt pada tahun 1780 sampai dengan tahun 1859 Yang kedua, Franz Adolf Taurinus dari tahun 1728 sampai dengan tahun 1779 Ketiga, Johan Heyrich Lambert dari tahun 1728 sampai dengan 1779 Tiga orang matematikawan yang berhasil menemukan solusi mengenai postulat kelima Euclid Yang pertama, Karl Friedrich Gauss Yang kedua, Nikolai Ivanovich Lobatsevsky Yang ketiga, Janos Bolai Geometri hiperbolik Geometri hiperbolik adalah geometri yang didasarkan pada enam postulat Pada geometri netral dan postulat kesejajaran hiperbolik Geometri hiperbolik memiliki nama lain, yaitu geometri Lobatsevsky Diambil nama profesor matematika Rusia, yaitu Nikolai Ivanovich Lobatsevsky dari Universitas Gazal Pada geometri hiperbolik, terdapat beberapa sifat-sifat yang mirip dengan geometri Euclid Yang telah dikenal maupun sifat-sifat yang berbeda Beberapa sifat-sifat tersebut adalah ketegak lurusan, kesejajaran, dan segitiga asimpotik Yang pertama, yaitu sifat ketegak lurusan Meliputi, yang pertama, pada dua garis yang sejajar tidak mungkin ada lebih dari dua titik dalam sebuah garis memiliki jarak yang sama dari garis kedua Lalu yang kedua, apabila dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal Tepat di titik tengah garis tegak lurus perseketuan Sudut dalam yang terbentuk oleh transversal dan dua garis sejajar adalah kongruen Yang kedua, adalah sifat kesejajaran Meliputi, yang pertama, sinar-sinar sejajar asimpotik merupakan sinar-sinar yang membentuk sudut kesejajaran Yang kedua, sudut kesejajaran besarnya kurang dari 90 derajat Dan yang ketiga, sinar-sinar sejajar asimpotik memiliki garis sejajar perseketuan dan tidak memiliki garis terlurus perseketuan Dan yang terakhir, sifat segitiga asimpotik meliputi Yang pertama, segitiga asimpotik merupakan segitiga dengan titik ideal Yang kedua, dua buah segitiga yang sebangun maka keduanya kongruen Yang ketiga, kongruenan sisi sudut dan sudut-sudut berlaku pada segitiga asimpotik single Yang keempat, kesesuaian sudut-sudut berhingga berlaku pada segitiga double asimpotik Dan yang terakhir, sebarang dua segitiga treble saling kongruen Materi selanjutnya yaitu tentang geometri elitik Geometri Riemann disebut dengan geometri elitik Mengingat tidak ada garis yang dapat dibuat sejajar garis tersebut Geometri Riemann kontradiksi dengan postulat kesejajaran Euclid Dengan mengasumsikan prinsip-prinsip berikut ini Yang pertama, postulat kesejajaran Riemann mengatakan bahwa tidak ada garis yang sejajar Yang kedua, postulat kesejajaran Euclid mengatakan bahwa dua garis yang tegak lurus dengan garis yang sama akan sejajar Geometri elitik ini direpresentasikan dalam bentuk bola penjauh Euclid Geometri elitik rangkap dua atau double elitik dalam bentuk bola atau bumi Dan geometri elitik tunggal atau single elitik dalam bentuk setengah bola Sifat dan aksioma dalam geometri elitik Dalam geometri elitik berlaku bahwa melalui satu titik pada suatu garis hanya dapat dibuat satu garis yang tegak lurus garis tersebut Hal ini tidak berlaku jika titiknya di luar garis tersebut Jarak pola suatu kutub sampai dengan garisnya adalah konstan Demikian juga panjang suatu garis Galil-galil dasar yang berlaku untuk geometri elitik Yang pertama, dua garis yang tegak lurus pada suatu garis bertemu pada suatu titik Dua, semua garis tegak lurus pada suatu garis berpotongan pada titik yang disebut kutub Dari garis itu dan sebaliknya setiap garis melalui kutub suatu garis tegak lurus pada garis itu Tiga, dalam sebarang segitiga ADC dengan sudut C sama dengan 90 derajat Sudut A kurang dari sama dengan atau lebih besar dari 90 derajat Tergantung dari segitiga ADC kurang dari sama dengan atau lebih besar dari jarak pelar 4, jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga lebih besar dari 180 derajat 5, jumlah besar sudut-sudut suatu segitiga lebih besar dari 360 derajat 6, sudut-sudut puncak dari segitiga ADC sama dan tumpuk 7, dalam segi empat lambat ABCD dengan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan 90 derajat Maka sudut keempat D tumpuk 8, tidak ada bujur sangkar dalam geometri elitik 9, dua segitiga yang sebangun adalah kongruen 2 segitiga yang sebangun adalah kongruen Terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan Yang pertama, geometri non-Euclid muncul karena matematikawan ingin membuktikan postulat kelima Yang kedua, usaha pembuktian ini sudah berlangsung sejak Euclid masih hidup sampai tahun 1820 Dan yang ketiga, geometri non-Euclid dibagi menjadi dua Yaitu geometri hiperbolik dan geometri eliptik Sekian penjelasan video kami mengenai geometri non-Euclid Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan kami Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh